Intro Di sutradare oleh Ginnan Tirona, film ini mengisahkan kehidupan seorang santri yang terperangkap di pondok iblis berkedok islam. Tak hanya peserta didik yang menjadi korban, namun semua pengurus pondok tertipu oleh ustadz yang merupakan orang dalam. Dari satu orang, pengaruh buruk mulai berkembang hingga menghancurkan segalanya. Keburukan yang terus ditutup, bangkainya akan tercium juga. Bagaimana nasib para santri di asrama wanita yang terjerat lingkaran iblis? Berikut ceritanya. Seorang wanita bernama Sri lari di tengah hutan ladang jagung seolah ketakutan dikejar sosok misterius. Wanita berkebaya merah itu terus melarikan diri meski diderak kelelahan setelah jauh melangkah. Hingga di titik terlemahnya, wanita itu terjatuh mengusap telapak kaki yang berdarah tertusuk ruas runcing. Sosok misterius yang menyerupai wanita itu terus mengejar dan memaksanya berlari dalam kondisi kaki penuh darah. Ya, tak kuat lagi melangkah, ditambah lagi rasa sakit di kakinya semakin mendera. Sosok misterius itu kini berjalan tepat di belakangnya, siap untuk menyerang. Dan Film pun dimulai. Terdengar suara lantunan merdu kitab cuci Al-Quran surat Az-Zukruf ayat ke-36. Ayat itu berisi peringatan bagi siapa saja yang berpaling dari ajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman hidup, maka mereka dibiarkan sesat di mana setan akan menjadi teman karibnya. Malam itu, Zahra tanpa sangat tekun belajar agar bisa setor hafalan esok pagi. Siswi tingkat tiga asrama putri Al-Hikmah Cika Pundung itu terkenal sebagai siswi teladan yang memiliki segudang prestasi. Selain rajin belajar, Zahra juga selalu dipercaya guru hingga diberi amanah sebagai ketua kelas. Setelah menghafal sembari mengartikan perkata, Zahra pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudu. Baru sesaat melepas jilbab, Zahra mulai mendengar alunan langkah kaki yang semakin mendekati bilik toiletnya. Di selap pintu, terlihat dua pasang kaki berhenti tepat di depannya. Zahra terbangun mendengar suara temannya yang memanggil. Santriwati itu langsung iktifar setelah mendapat mimpi buruk mengerikan. Teman sekamar Zahra bernama Ica dan Gendis merasa heran karena tak biasanya Zahra bangun terlambat. Zahra langsung mengambil gayung berisi sabun dan perlengkapan mandi untuk bersiap pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, para Santriwati setoran hafalan di mana teman-teman yang lain menyimak di belakang. Umiana bertanya siapa lagi yang hendak setoran. Gendis meneriakan nama Zahra dan ia pun langsung duduk di depan gurunya untuk setoran subuh. Tak berselang lama, terdengar suara dering ponsel berdering nyaring. Ternyata salah satu Santri menyembunyikan ponselnya di dalam mukena. Seperti kebanyakan pondok pesantren, hape adalah benda terlarang yang tidak boleh dibawa apalagi sampai mengganggu jalannya pembelajaran di sana. Umiana terpaksa menyita ponsel itu sembari memarahi Santrinya. Di perjalanan pulang, Zahra bersama Ica dan Gendis berpapasan dengan Umiana dan suaminya Ustadz Jailani. Sang Ustadz meminta Zahra untuk masuk ke ruangannya segera. Hal itu menimbulkan isu jika Ustadz Jailani hendak menjadikan Zahra sebagai istri kedua. Asrama putri itu memiliki seorang pembina bernama Kiai Mustafa. Sementara Ustadz Jailani menjabat sebagai pengurus asrama. Ustadz Zahyana dan Umihana adalah kepala asrama putri. Di ruangannya, Ustadz Jailani menerima calon Santri baru bernama Yulanda. Setelah Zahra datang, Ustadz Jailani meminta Zahra untuk membimbing Yulanda agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya itu. Sebelum pergi, Zahra sempat bertatapan dengan Ustadz Jailani yang membuat hatinya berdegup kencang. Ia segera membawa Yulanda pergi berkeliling asrama. Sembari memperkenalkan aturan dan denah lokasi asrama, Zahra membawa Yulanda untuk menempati ranjang kosong satu kamar dengannya. Kedatangan Yulanda suntak menjadi pusat perhatian Santriwati lainnya. Yulanda sibuk memperhatikan sekitar dan bertanya akses untuk keluar masuk asrama. Tampaknya, Santriwati baru itu sudah berencana untuk kabur, bahkan sebelum memulai pelajaran. Zahra menjelaskan di Asrama Al-Hikmah itu hanya dihuni Santri kelas 3 saja dan tidak bercampur dengan Santri tingkat 1 atau 2. Ia memberikan beberapa buku bacaan untuk belajar Yulanda. Icah dan Gendis langsung salvok melihat rambut Yulanda yang berwarna kemerahan. Zahra menjelaskan, jika di asrama mereka setiap jam 10 malam, listrik dimatikan agar para Santri bisa beristirahat tepat waktu. Meski demikian, mereka harus setoran hafalan Al-Quran dan hati setiap badai subuh. Gendis pun bertanya mengapa Yulanda pindah dari Jakarta ke Cikapundung. Yulanda berkata, jika dirinya terpaksa masuk pesantren karena dipaksa ibunya. Yulanda bahkan mengutarakan niatnya untuk tidak berlama-lama hidup di dalam asrama. Ia mengerengek karena pesantren tidak ada jaringan wifi. Gendis justru berkata, jika dirinya sering mengantar Icah ke Warnet untuk berpacaran dengan Santri putra bernama Yafi. Tak bersalang lama, Umyana masuk ke kamar mereka untuk memeriksa Santri baru Yulanda. Umy memberikan sprey untuk ranjang baru Yulanda dan langsung diambil Zahra yang dengan suka rela memasangkan sprey itu ke kasur Yulanda. Umyana menegaskan jika kebersihan kamar harus selalu dijaga bersama serta memataui semua aturan yang berlaku di sana. Setelah Umy pergi, Icah dan Gendis buru-buru pergi ke kamar mandi sebelum antri panjang. Kaki Gendis tak sengaja menabrak tas Yulanda hingga pisau lipat merah melesat keluar. Mereka ketakutan melihat isi tas Yulanda itu. Sementara Yulanda menjelaskan dengan santai jika pisau itu digunakan untuk menjaga diri. Malam harinya jam 10, seperti biasa, penjaga sekolah bernama Pak Malik mematikan saklar asrama. Di waktu yang sama, Ujai, singkatan dari Ustadz Yelani, memimpin jalannya suatu kajian. Ia menjelaskan terkait sosok jin yang ditugaskan untuk menemani manusia yang hidup, yaitu Jin Korin. Di tengah-tengah jalannya kajian, terdengar suara teriakan santriwati dari dalam asrama. Pak Malik yang memiliki keterbatasan bicara hanya menuju ke arah gadis desa yang kesurupan sembari berlari tergopo-gopo menghampiri Ujai. Gadis itu dibawa oleh warga menuju ke pondok pesantren agar bisa disembuhkan dengan rukiah. Ujai pun langsung membacakan berbagai doa sambil menggetarkan lonceng kayu di tangannya seketika itu. Laras, santriwati pondok juga ikut ke rasukan setan. Ujai pun harus bergerak cepat menyembuhkan dua orang sekaligus. Lonceng kayu di tangannya itu semakin kencang digetarkannya hingga dua gadis yang kerasukan berhasil siuman. Sekembalinya ke kamar, Ica menyadari ada yang aneh dengan cara Ujai merukiah. Bukannya menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran, namun ustadz mereka itu justru menggunakan bahasa Sunda untuk menyembuhkan gadis-gadis yang kerasukan setan. Santri baru Yolanda justru tidak percaya dengan fenomena kerasukan. Ia berkata jika orang yang kerasukan hanya sengaja berakting untuk cari perhatian saja. Zahra menuturkan jika kerasukan itu adalah pertanda bahwa manusia merupakan makhluk lemah yang butuh perlindungan dari Allah SWT. Hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan pembina pesantren Kiai Mustafa. Yolanda bingung siapa Kiai Mustafa yang dimaksud karena selama mondok di sana, Yolanda belum pernah bertemu beliau. Gendis menjelaskan jika sekarang sedang ada pemilihan kepala desa dan Kiai Mustafa diminta untuk membantu mengingat pengikut setia Kiai Mustafa sangat banyak. Sesampainya di asrama, Zahra yang berada di kamar mandi kembali dihantui oleh derap langkah kaki mengerikan. Pintu toiletnya terbuka dan cahaya lampu minyak membuatnya pingsan karena ketakutan. Saat terbangun, Zahra sudah berada di kamarnya bergeringat hebat. Melihat nafas Zahra yang terengah-engah, Yolanda mengetahui jika Zahra bermimpi buruk. Saat tidak berdiri, Zahra merasakan kursinya basah. Ternyata, ia mengopel di celana setelah bermimpi buruk. Karena jam baru menunjukkan pukul 2 lebih 15 menit, Gendis sampai terbangun melihat Zahra kelimpungan membersihkan kursi. Saat sholat subuh berjamaah di masjid, Zolanda yang masih sangat mengantuk sampai ketiduran waktu sujud. Paginya, pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasanya. Samar-samar Zahra mendengar lantunan lagu dari telinga Zolanda. Santri baru itu langsung menutup mulut Zahra dengan sangat kencang, takut ponselnya ketahuan guru. Tak berselang lama, Ujai masuk ke dalam kelas dan disambut dengan salam yang dipimpin Zahra selaku ketua kelas. Ujai membagikan selembar kertas pada para siswi didiknya sembari berkata jika malam nanti akan dilangsungkan ujian praktik Korin. Ia menegaskan jika Korin adalah jin yang menyertai dan menyerupai manusia. Para santri diajarkan untuk bisa memanggil jin Korin dan bertemu serta berkomunikasi dengan mereka. Ujai berdali memberi ilmu supranatural adalah cara manusia untuk melepaskan diri dari nafsu duniawi. Yolanda langsung mencungkan tangan bertanya pada ustadznya terkait manfaat memanggil jin Korin. Mendengar pertanyaan itu, Ujai justru murka dan berkata jika Yolanda belum siap menerima ilmu dari mursyid di pesantrenya itu. Sang ustadz seolah mengusir Yolanda secara halus untuk tidak mengenyam pendidikan di pesantrenya tersebut. Sontak, semua santri pun bungkam enggan bersuara. Ujai menegaskan kembali jika sifat ujian praktik Korin adalah wajib dan akan menentukan kelulusan para santrinya. Ia memberikan selembar kertas pada Zahra yang berisi tata cara ujian praktik pemanggilan Korin. Di antaranya yaitu, menggunting kuku, memotong rambut, menyediakan kain kafan yang tertulis nama Bin di dalamnya, mandi judup, membawa satu butir jeruk purut dan menghafalkan doa yang tertulis dalam ejaan Arab. Samar-samar, Zahra melihat sosok jin yang berdiri tepat di belakang kaki Ujai. Setelah pelajaran usai, mereka pergi keluar kelas untuk mengikuti olahraga. Saat Yolanda duduk sedirian di bawah ring basket, sekolah lompok santri lain mengolok-ngoloknya. Mereka berkata, jika Yolanda mirip dengan Sri, mantan santri yang hamil entah dengan siapa dan sudah dinikahkan. Mengetahui jika dirinya menjadi bahan olokan, Yolanda melabrak langsung sekelompok gadis bermulut sampah. Perdebatan di antara mereka pun tak terhindarkan lagi hingga Zahra melerai teman-temannya itu. Kelompok gadis, tukang gibah itu pun pergi begitu saja. Zahra menjelaskan pada Yolanda, jika Sri dulunya santri di pondok mereka juga, namun dikeluarkan dari pondok saat awal masuk kelas 3. Dari kabar yang beredar, Sri pernah menyerang Ustadz Jailani. Sebab dan motivasi penyerangan itu pun tak ada yang mengetahui kecuali Sri sendiri. Yolanda makin curiga jika ada yang gak beres dengan pondokannya itu. Di waktu yang sama, Icah si ngobrol di gerbang samping asrama dengan pacarnya Yavi. Tampaknya, mereka bertengkar karena saling cemburu satu sama lain. Melihat ada santri baru, Yavi sempat melirik Yolanda. Zahra memanggil Icah untuk segera kembali ke kelas sebelum kepergok guru mereka. Setelah Zahri pergi, Icah kembali bergabung dengan Zahra dan Gendis yang asik main kucing hitam. Yolanda justru menghilang entah kemana. Di tempat lain, Ustadzah Hana menjamu suaminya Uceh yang membaca buku sendirian di ruang tamu. Hana memberikan minuman dari abahnya sebagai ikhtiar agar mereka bisa cepat punya momongan. Wanita itu sempat curiga dengan Zahra dan bertanya apa yang terjadi dengan santriwati mereka. Uceh menegaskan jika urusan santri biar diserahkan padanya dan Hana cukup duduk manis di rumah menjaga kesehatan rahimnya. Hana pun hanya bisa mengangguk dan menerima dengan pasrah perintah dari suaminya itu. Zahra masih kelimpungan mencari keberadaan Yolanda yang tidak ada di mana-mana. Saat berada di dekat kolam ikan, Zahra menemukan kelinci putih sampai kegirangan memeluknya. Dari kejauhan, terlihat Pak Malik menangkap satu kelinci yang masuk ke dalam perangkap. Zahra mengikuti kemana penjaga asrama itu pergi. Mereka masuk ke dalam hutan yang dalam dan sebuah gubuk di dalam hutan itu. Yolanda tiba-tiba muncul mengejutkan Zahra yang memeluk kelinci. Si kelinci sampai loncat pergi ketakutan dan kaki Zahra menginjak dahan kering. Mendengar keributan di sekitar, Pak Malik menengok keluar. Untungnya, Zahra dan Yolanda berhasil sembunyi dan tidak ketahuan. Di gubuk sebelah ternak ayam itu, Zahra dan Yolanda melihat Ujai memberi jimat kepada warga yang kerasukan setan. Jimat itu harus ditanam di kuburan dibantu oleh Pak Malik. Yolanda dan Zahra sangat penasaran apa yang dilakukan Ujai di dalam gubuk. Sembari mengandang masuk, mereka mendengar japa mantra yang dibacakan Ujai menggunakan bahasa Sunda. Melihat wanita berlenggak-lenggok di dalam gubuk, Yolanda langsung merekam kejadian itu dengan ponselnya. Ujai terlihat memotong kuku dan rambut wanita itu. Tak berselang lama, Pak Malik kembali ke dalam gubuk setelah menanam jimat di kuburan. Zahra dan Yolanda pun lari kalang kabut kembali ke kamar mereka masing-masing. Sementara itu, seorang gadis desa disekap dalam gubuk dengan kaki di katerantai besi. Wanita bernama Sri itu terus mengetuk batu ke lantai berharap ada orang yang mendengar dan menyelamatkannya. Pak Malik datang membawa makanan jagung rebus dan langsung dimakan dengan sangat lahap seperti kelaparan hebat. Sore harinya, sebelum pelaksanaan ritual korin, para santri sibuk memotong kuku mereka yang diantaranya ada yang masih pendek. Yolanda langsung membuah semua kuku temannya sembari berkata jika ada yang aneh dengan ritual itu. Yolanda berkata jika warga desa yang kerasukan disuruh masuk ke pondok dan disuruh mengumpulkan kain kafan sama seperti ritual korin. Meski sudah merasakan ada yang aneh dengan ritual itu, para santri tidak bisa mengelak karena ritual itu adalah ujian wajib untuk menentukan nilai praktek serta kelulusan mereka. Yolanda menunjukkan bukti rekaman video dari apa yang ia lihat bersama Zahra siang tadi. Semua santri yang melihatnya pun berikstifar ketakutan. Mereka mendesak Zahra untuk berbicara dengan ujian yang meminta keringanan agar ujian praktek korin ditiadakan. Dengan sangat terpaksa, Zahra melangkah menuju ke ruangan ujian sedangkan Yolanda mengintip dari belakang. Belum sampai masuk ke ruangan ujian, Zahra lari kembali ke asrama dan berbohong pada teman sekelas jika ritual korin tetap akan diadakan. Ia berkata sudah melakukan negosiasi namun ujian tidak mengabulkan permintaan mereka. Zahra mengetahui semuanya namun ia hanya bisa diam. Zahra mengumpulkan kain kafan yang berisi jeruk rambut dan potongan kuku bertuliskan nama santri beserta bin di bungkusan itu. Sembari menunggu ritual tiba, Zahra memeriksa siapa saja yang belum mengumpulkan syarat ujian. Yolanda sengaja duduk di dekat Zahra mempertanyakan mengapa Zahra begitu patuh pada ustadnya. Sementara ia melihat sendiri kejanggalan dari ritual itu. Zahra tak mampu berkata-kata. Ia melenggang pergi sembari berkata bukan masalah baginya jika Zolanda tak mau ikut ritual. Karena tidak enak pada Zahra, Yolanda pun akhirnya mau mengikuti ritual. Malam itu, suasana hening semakin mencekam disertai hujan yang mengguyur segujur badan. Para santriwati dibariskan di alam terbuka dengan membawa kain kafan bertuliskan nama masing-masing. Ujai menggetarkan lonceng kayu di tangannya sementara tubuh Zahra menggigil karena kedinginan. Ujai menuntut Zahra untuk membaca doa sebelum ritual Korin dimulai. Ia memaksa semua santri melemparkan kain kafan itu ke dalam liang lehat satu persatu setelah membacakan mantra pemanggil Jin Korin. Dalam mantra berbahasa Indonesia itu, terdengar jelas jika mereka memohon agar bisa memanggil serta melihat Korin mereka masing-masing dan menyerahkan Jin Korin itu entah kepada siapa. Ritual berakhir sekitar jam 11 malam dimana santri sudah kembali ke kamar masing-masing. Zahra menyempatkan diri untuk minta maaf pada Yolanda karena memaksanya untuk ikut ritual. Yolanda berkata jika terjadi apa-apa dengan mereka, Zahra harus berani melawan dan jangan takut. Di malam yang semakin larut, gemuruh petir yang menyambar membangunkan Umi Hana dari tidur panjangnya. Ia membuka rak lemari yang terkunci rapat berisi gulungan kain kafan dengan namanya di sana, Hana bin Mustafa. Di bawah gulungan kain kafan itu, tersimpan buku risalah Jin Karya Kiai Adenuraman yang berisi tata cara dan proses memanggilan Jin dalam jiwa manusia serta cara terhindar dari gangguan Jin. Tiba-tiba pintu rumah Hana terbuka. Ustazah itu segera mengenakan jilbabnya untuk pergi keluar menghampiri suamnya yang duduk sendiri di pendopo. Saat langkahnya semakin dekat, terdengar suara Ujai yang memanggil istrinya dari dalam rumah. Hana sontak menolak ke belakang di mana suaminya itu berdiri di teras memanggilnya. Ternyata, sosok pria mirip seperti suaminya itu menghilang dari pendopo yang itu adalah Jin Korin Ujai. Hana berlari menyambangi suaminya sembari berkata kain kafan di rak lemari bertuliskan namanya itu digunakan untuk apa. Ujai berkata jika ilmu itu bukan kapasitas Hana untuk mengetahuinya. Hana menegaskan jika Abah Mustafa tidak pernah membenarkan siapapun untuk mempelajari ilmu tentang Jin jika dirinya sendiri belum mampu. Ujai justru berkata jika Abah Mustafa tidak pernah peduli dengan pesantren. Hana sakit hati mendengar hal itu karena Abahnya adalah pendiri pondok yang terus melindungi pondok pesantrennya itu dari kemusrikan. Hana mengaku menyesal karena selama ini dirinya tidak pernah percaya dengan laporan yang dituturkan seri dan santri lain kepadanya. Ujai pun murka dan membanting kaca untuk menakuti istrinya. Saat itu Zahra tengah menyikat gigi sendirian di kamar mandi. Sembari menatap ke dalam cermin, ia berhenti menyikat gigi namun bayangan masih meneruskannya. Zahra sampai melongo melihat fenomena itu namun si bayangan buru-buru mengikuti. Tak berselang lama, terdengar suara dentuman dari bilik toilet yang membuat Zahra semakin ketakutan. Gadis itu membersihkan mulut untuk segera kembali ke kamar. Namun tak disangka, Ica keluar dari toilet dan berjalan menghampiri Zahra. Gadis itu buru-buru pergi dan pamit pada Ica untuk kembali ke kamar terlebih dahulu. Anehnya, sosok Ica langsung menghilang begitu Zahra meninggalkan kamar mandi. Sesampainya di kamar, Zahra melihat Ica masih tidur di ranjangnya. Ternyata, sedari tadi, Ica belum pergi ke kamar mandi dan masih bermalas-malasan di kamar karena sedang M. Zahra hanya bisa terduduk diam sambil berpikir keras siapa yang baru saja dilihatnya di kamar mandi. Tiba-tiba, Ica berdiri di depan Zahra dengan kaki pucat berdarah dan mencincin rohnya hingga ke atas paha. Melihat Zahra ngos-ngosan sendirian, Gendis menyadarkan gadis itu yang ternyata Ica hanya duduk mencengkram perut yang terasa kram. Sementara itu, di persembunyiannya, Yolanda merokok sendirian dan melihat Zahra keluar dari kamar. Yolanda bergegas mengikuti santri itu yang masuk ke dalam ruangan Ujai. Dengan ponsel andalannya, Yolanda tak lupa untuk merekam kejadian sebelum subuh itu. Siang harinya, Yolanda menunjukkan rekaman videonya itu pada Zahra. Yolanda berkata jika dirinya mengetahui jika Zahra sering diminta untuk menemui Ujai di ruangannya. Zahra menangis sejadinya. Karena enggan bercerita, Yolanda berkata jika dirinya bisa menelpon polisi atau mengadukan Ujai kepada Ustazah Ziyana. Zahra terlihat ketakutan dan berkata jika Umiyana melihat ponsel Yolanda, maka ponsel itu akan disita. Yolanda berkata hendak pergi ke rumah Kiai Mustafa untuk melaporkannya. Bersama Zahra, mereka menyelinah masuk ke ruang guru untuk mencatat alamat rumah Kiai Mustafa. Saat Yolanda masuk ke dalam, Zahra menunggu di luar ruangan. Samar-samar, Zahra melihat seorang gadis berbaju merah memergokinya. Zahra mengikuti kemana arah gadis itu pergi sampai lupa jika dirinya harus menjaga Yolanda. Benar saja, Yolanda ketahuan oleh Umiyana saat hendak melaporkan kesesatan Ujai pada Kiai Mustafa. Umiyana langsung menyeret Yolanda keluar dan menyita HP dari santri itu. Yolanda berkata jika Ujai hendak melecehkan para santri. Saat ia hendak menunjukkan bukti, Umiyana langsung membawa ponsel itu dan meminta Yolanda untuk segera pergi ke kamar. Yolanda sangat marah melihat Zahra yang tidak menjaganya dan malah kabur entah kemana. Zahra berkata jika dirinya baru saja melihat Sri dan mengejarnya namun kehilangan jejak. Mereka sampai bertengkar karena hal itu dan dipisahkan oleh gendis. Saat Yolanda pergi ke kamar, ia mendengar suara teriakan Icah yang disakiti Yavi. Yolanda menghampiri mereka dan meminta Yavi untuk melepaskan tangan Icah yang dicengkram kuat. Yavi justru mengolong-olong Icah sebagai perempuan yang sudah tidak perawan dan tidak bisa dipercaya. Yolanda memperburu hubungan asramanya dengan Yavi. Yolanda mengusir Yavi sembari mengumpat. Yavi pun pergi meninggalkan Icah, namun Icah malah menyalahkan Yolanda karena memperburu hubungan asmaranya dengan Yavi. Yolanda menasihati Icah agar tidak terlalu bucin apalagi dengan cowok kasar seperti Yavi. Icah meminta Yolanda untuk tidak ikut campur karena ia merasa senang di luar sana masih ada yang peduli dengan dirinya. Gadis itu sangat marah pada Yolanda dan meninggalkannya begitu saja. Setelah mendapat laporan dari Umiyana, Ujaih langsung memanggil Zahra. Ia bertanya mengapa sebagai ketua kelas Zahra tidak bisa menertibkan temannya sendiri sampai kecolongan Yolanda mengambil banyak video kegiatan di dalam pondok. Zahra hanya bisa menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat temannya. Ujaih mengancam agar Zahra menghalangi semua santri yang berani menghubungi Yaih Mustafa terutama Umihana istrinya. Ia berkata jika Zahra tidak bisa mengendalikan teman-temannya, maka apa yang dilakukan mereka dalam bilik toilet setiap malam akan dibeberkan ke publik. Zahra langsung lari keluar sambil menangis sampai-sampai menabrak temannya sendiri. Dengan tatapan kosong, gadis itu masuk ke dalam ruangan Ujaih. Zahra yang penasaran mendekati ruangan itu untuk mengintip ke dalam. Icah menarik tangan Zahrah dan membawanya kembali ke kamar. Gadis itu menangis sembarang mengaku pernah ditiduri oleh Ujaih. Parahnya lagi tidak hanya Icah yang jadi korban. Hampir semua santri di pondok itu sudah ditiduri ustadznya sendiri. Zahrah semakin yakin jika ustadz Jailani adalah pria brengsek yang hanya memanfaatkan kepolosan para santri untuk memuaskan nafsu setannya saja. Zahrah mengajak Icah dan santri lainnya untuk melawan bagaimanapun caranya. Yolanda yang pura-pura tidur mendengar semua pembicaraan dua temannya itu. Dengan pisau lipat di tangannya, Yolanda terlihat sangat murka seolah hendak membalaskan kesengsaraan teman-temannya. Tak bersalang lama, gendis masuk ke dalam kamar memergoki Icah dan Zahrah menangis sambil berpelukan. Di tengah malam, Icah terbangun untuk kencing di kamar mandi. Sembari membawa lampu minyak, ia masuk ke bilik toilet tiba-tiba. Icah bertemu dengan jin korinnya sendiri dengan wujud persis seperti dirinya namun berwajah pucat mengerikan. Icah buru-buru merangkak ke pintu namun seketika itu, pintu kamar mandi pun terkunci rapat. Di waktu yang sama, gendis masih tidur pulas di kamarnya. Terlihat, sosok jin korin melangkah pergi menuju ke ranjang Yolanda dan mengambil pisau lipat miliknya. Zahrah keluar mencari keberadaan Icah namun bertemu dengan Ujaih yang masuk ke kamar mandi wanita. Zahrah memergoki Ujaih membacakan mantra pada Icah sembari memutari tubuh gadis santri itu. Si Ujaih pun membuka pakaian Icah dan menggerayangi gadis belia itu yang tak bisa melawan karena kesirep. Zahrah sampai menangis melihat kenyataan mengerikan di depan mata. Ia tak pernah menyangka Ustadz yang selama ini dekat dengannya bercinta dengan santriwati lainnya. Zahrah berlari keluar hingga menemukan kucing gendis bernama Jiji mati di halaman. Yolanda terbangun dari tidurnya menghampiri gendis yang langsung menabrak karena pisau Yolanda ditemukan di samping jasad Jiji. Zahrah mencoba menanangkan gendis namun gadis itu tetap menuduh Yolanda sebagai pelaku pembunuhan Jiji. Yolanda sampai bersumpah jika dirinya tidak pernah melakukan hal itu. Karena Zahrah terus membela Yolanda, santri lain justru memojokkan Zahrah karena membela pelaku pembunuh Jiji. Zahrah berkata bukan waktunya bagi mereka untuk saling tuduh satu sama lain. Zahrah mengajak teman-temannya untuk melawan Ujaih yang sedang berbuat mesum di kamar mandi. Seketika itu Icah muncul dalam kondisi kerasukan setan sambil terus mengucapkan mantra. Hal itu membuat semua santri menangis ketakutan. Pagi harinya Ujaih menghukum semua santri untuk bersujud di tanah berbatu. Icah masih kerasukan setan dan berkata jika Ujaih sama seperti dirinya akan terkungkum di neraka Jahanam. Ujaih justru berkata jika dirinya lah yang membangkitkan setan dari neraka. Ia memaksa setan-setan untuk bersujud kepadanya. Langit terlihat semakin gelap di mana Icah terus mengerang dan santri lainnya ikut kerasukan setan. Umi Yanah berlari menghampiri mereka dan meminta Ujaih untuk menghentikan semuanya. Ujaih menolak dan berkata jika semua gadis itu adalah miliknya dan akan menjadi urusannya. Yanah menyadari hal berbahaya dan langsung memberitahu Hanah. Sayangnya rumah Hanah kosong hingga Umi Yanah harus menelpon ponsel Ustadzah Janah. Nasnya saat malam tiba Umi Yanah masih belum berhasil menghubungi Umi Hanah. Ternyata Hanah disekap di dalam kandang ayam bersama Sri. Hanah menangis sembari meminta maaf pada mantan santrinya dulu yang memberi laporan terkait kelakuan Ujaih. Dari luar kandang Ujaih berkata jika semua ini dilakukannya karena kesalahan Kiai Mustafa. Ujaih merasa dispelekaan dan tidak dianggap oleh Kiai Mustafa. Di waktu yang sama Umi Yanah berzikir dengan tiga botol air demi menyelamatkan santrinya di pondok. Tak disangka Umi Yanah seolah melihat Kiai Mustafa duduk di depannya dengan penuh cahaya. Kiai Mustafa membimbing Yanah untuk berzikir dengan doa keselamatan. Seketika itu pintu di kubu kandang ayam terbuka di mana Ujaih meyakinkan Hanah jika semua akan segera usai. Jailani memanggil Malik untuk mengeluarkan jasad Kiai Mustafa dan dikuburkan sekarang juga. Hana mengitip dari balik ruang sekap. Ia melihat ayah Handa terbaring tak bernyawa. Tangis Handa pecah semakin histeris terlebih lagi pelaku yang membunuh sang ayah adalah suaminya sendiri. Dia serama gendis masih menangis si Jiji yang mati dibunuh. Zara masih membujuk gendis untuk berdamai dengan Yolanda karena bukan dia yang membunuh Jiji. Yolanda menangis dan berkata jika dirinya pernah ingin bunuh diri saat kekasihnya mati. Yolanda dicekik dan dilecehkan oleh kekasihnya sendiri hingga didorong ke jurang. Yolanda melawan sekuat tenaga hingga kekasihnya yang jahat itu masuk jurang dan mati seketika. Ia menagung rasa bersalah hingga menjadi bulan-bulanan keluarga kekasihnya itu. Sampai Yolanda harus minum obat antidepresan dan sengaja overdosis untuk mengakhiri semua penderitaan hidup. Ia meminta maaf pada gendis dan menjelaskan jika dirinya tidak melakukan hal keji pada Jiji. Gendis masih sangat marah dan tidak menerima alasan apapun. Mereka mulai bertengkar hingga membuat Icah kesurupan lagi. Icah mengamuk dan melukai gendis. Saat tidak menyerang Zahra, Yolanda langsung menahan tubuh Icah. Gendis membantu menahan kaki Icah sementara Zahra mengambil tali di dalam tas Yolanda. Setelah mengikat tubuh Icah, Yolanda dan Zahra mencari umiyana sementara gendis yang kakinya terluka menemani Icah. Saat mereka mencari kunci di ruang guru, beberapa jinkorin muncul menyerang mereka berdua. Tubuh Zahra dan Yolanda ditarik menjauh oleh jinkorin mereka masing-masing. Yolanda lari memasuki ruangan ujai sementara Zahra dibawa pergi hingga diselamatkan seseorang misterius. Di waktu yang sama, gendis mengambil senter di bawah kolong meja hingga tak sadar jika Icah menghilang. Ternyata Gendis sampai pingsan saking takutnya melihat Icah meliuk-meliuk bak iblis ular putih. Di dalam ruangan ujai, Yolanda menemukan buku risalah jin dan membaca doa penangkal iblis. Ia meropek halaman itu dan bersembunyi karena terdengar suara pintu dari luar ruangan. Yolanda pun segera bersembunyi di bawah meja. Tak berselang lama, ujai masuk ke dalam dan meletakkan lampu minyak di atas meja. Tak berselang lama, Icah yang kerasukan setan masuk ke ruangan itu. Sembari membaca mantra, ujai membunuh gadis itu tanpa ampun. Yolanda menangis sejadinya, terlebih lagi jasad Icah terbaring di dekat tempat persembunyiannya. Saat Yolanda hendak menyelamatkan Icah, jin koring Yolanda muncul untuk ajak duel. Jin itu membawa pisau lipat milik Yolanda untuk menyakitinya. Zahra disadarkan umi Yana dari bayang-bayang ujai yang mematikan. Zahra menangis di depan Yana. Ia mengaku telah dilecehkan berulang kali oleh ujai. Dan bukan hanya Zahra, namun santri putri lainnya juga menjadi korban. Gendis tersadar tanpa ada Icah di kamarnya. Ia melangkah pergi dan menemukan kamar lain ribut karena beberapa santri kerasukan setan. Ia berlari mencari keberadaan Icah namun malah menemukan Zahra sedang makan bangkai kucing jijik. Di tempat lain, jin koring Yolanda menyayat tangannya sendiri namun Yolanda ikut terluka. Darah mulai mengecur deras di mana Yolanda kembali berlari kencang menyelamatkan diri. Kondisi di dalam asrama putri itu semakin tak karuan. Wabah jin koring merajalela hingga tak ada yang bisa lolos darinya. Satu melawan satu antara manusia dengan jin. Sayangnya kekuatan jin koring digambarkan begitu kuat hingga tak ada yang bisa menandingi mereka. Zahra bersama Umyana kebingungan mencari Icah Yolanda dan Gendis yang tak berada di kamar mereka. Zahra terpaksa meninggalkan Umyana untuk mencari teman-temannya. Saat itu, Gendis menangis sendirian memanggil nama Zahra. Zahra pun langsung menyadarkan temannya itu. Umyana menghampiri Gendis dan mengoleskan mata Gendis dengan air yang sudah didoakan sembari membaca doa menghalau iblis. Yolanda masih berlari ketakutan melihat jin koring menyakitinya. Umyana melakukan hal yang sama pada Yolanda dan berhasil menyadarkan para santri dari pengaruh penglihatan iblis. Tangan Yolanda yang awalnya terlihat berdarah ternyata tak terluka sama sekali. Yolanda menceritakan apa yang ia lihat di ruangan ujai. Mereka langsung membawa jasad Icah yang mati terbunuh di masjid untuk dimandikan dan disolati. Tiba-tiba, pintu dan jendela masjid terbelalak diiringi dengan mata Icah yang menatap tajam ke arah Zahra. Mereka langsung menutupkan jenazah Icah sekaligus menutup pintu dan jendela masjid. Gendis mengajak Zahra untuk membersihkan darah Icah yang mengalir di tikar takut mengotori karpet masjid. Zahra yang mencoba membantu pun tak kuat melihat jasad teman sekamarnya tergeletak kaku tanpa nyawa. Zahra mengambil wudhu dan bercemin sambil menangis. Saat itu, Zahra melihat kejadian ketika di kamar mandi bagaimana dirinya dilecehkan oleh Jailani. Ustadz bejat itu berkata, jika Zahra mau memuaskan nafsunya, maka itu adalah bukti dari pengabdian seorang murid kepada mursidnya atau pemimpinnya. Zahra tak bergeming dan hanya bisa menangis saat digauli. Melihat hal itu, Zahra memecahkan cermin dengan kursi. Jin Korin Jailani muncul di belakang gadis itu dan berkata, jika Zahra selama ini sudah tidak suci hanya untuk mendapatkan nilai maksimal. Zahra sangat marah mendengar hal itu dan menyerang Ujai dengan potongan cermin. Tubuh Zahra menembus sosok Jin itu hingga terbentur menabrak tembok. Zahra mengancam bundir, namun iblis itu justru tertawar yang berbahagia. Tak berselang lama, Zolanda masuk ke tempat untuk memergoki Zahra dalam kondisi lemah. Zahra tak berdaya. Zahra menangis dan berkata, dirinya tidaklah suci. Yolanda mengajak Zahra untuk bersama-sama melawan ke Zoliman. Saat itu sosok Zahra sudah dikuasai Jin Korinnya sendiri. Zahra dan Yolanda melangkah pergi setelah Pak Malik pergi membawa Cangkul. Di tempat lain, Jailani menyembeli beberapa klinci untuk dibersembahkan pada sesembahannya yaitu golongan Jin Korin. Umiyana memimpin para santri untuk membaca Al-Quran mendoakan arwah Icah. Ananya satu persatu Jin Korin para santri bangkit dan menertawakan manusia. Gendis mulai histeris karena melihat penampakan Jin Korin yang menggerakkan manusia untuk berbuat dosa. Umiyana sampai kebingungan menenangkan para santri yang kembali kacau balau. Jailani terus merapalkan mantra dan menggetarkan lonceng kayu di tangannya. Setelah menyadarkan Gendis, Umiyana mengobati satu persatu santri yang histeris agar kembali eling dan waspada. Yolanda dan Zahra mengikuti Pak Malik yang masuk ke dalam gubu kandang pitik. Malik membawa jesad Kiai Mustafa pergi hingga membuat Yolanda dan Zahra ketakutan melihatnya. Dua gadis itu masuk ke gubuk dan menemukan Umiyana bersama Sri ada di sana. Sri mulai mengamuk hendak membunuh mereka berdua. Yolanda langsung membaca doa yang dibawa dari buku risalah Jin yaitu Surat Al-Jin. Jailani merasakan ada serangan dan berhenti merapalkan mantra. Sri terbaring lemah tak berdaya dengan tatapan kosong seperti kesambet Jin. Yolanda segera melepaskan ikatan di tangan Umiyana dan membawa Sri pergi dari kandang. Naasnya pelarian mereka dipergoki oleh Malik yang menatap dengan kebencian. Sri membujuk Pak Malik agar melepaskannya. Sesampai jadi masjid mereka bertemu dengan Umiyana yang masih berusaha menenangkan para santri. Malik kini berbalik menyerang tuannya sendiri Jailani namun abadaya tubuh Malik telah dimantrai. Hanya dengan menggetarkan lonceng sekali Jailani sudah bisa menggerakkan tangan Malik untuk menyakiti dirinya sendiri. Pria itu menusuk tepat di ulu hati hingga abadaya nyawa Pak Malik pun melayang pergi. Zahra memperingatkan jika mereka semua harus segera pergi dari tempat itu agar bisa menyelamatkan diri. Semua orang berjubel keluar namun Jinkorin Jailani menghalangi mereka. Umiyana menjadi tameng paling depan yang siap melindungi para santrinya. Ia memimpin zikir hingga arwah Kiai Mustafa hadir untuk ikut berzikir. Bayangan arwah Kiai Mustafa semakin bertambah banyak seiring banyaknya lantunan zikir yang dibaca Umiyana. Jinkorin Jailani pun mulai kesakitan dan terbakar api neraka. Sayangnya wujud asli Jailani sebagai manusia menampik tangan Yana hingga tasbih berhamburan. Tanpa belas kasihan Jailani membunuh Yana dengan pisau di tangannya. Jailani menggetarkan lonceng kayu hingga langkah kaki para santri terhenti karena terasa kram dan kaku. Hana mendekati suaminya itu dan mengusah pipinya. Tanpa basa-basi lagi Hana langsung mencekik leher Jailani. Sementara itu Jinkorin yang mendekat tubuh manusia mulai hilang menjadi asap hitam tebal. Jailani berhasil melepaskan ikatan di lehernya dan berbalik mencekik Hana. Yolanda membaca surat Al-Jin ayat 1 dan 2 hingga berhasil menyikirkan Jinkorinnya. Yolanda menyerang Jailani namun pisau lipat itu dengan mudah ditusuknya ke perut Yolanda. Zara membaca surat Al-Jin yang terjatuh dari tangan Yolanda dan menggeras leher Jailani dengan pisau. Tubuh Jailani didorong terjun ke dalam sungai. Zara langsung menghampiri Yolanda yang sekarat. Tak mampu menahan kesakitannya lagi, santri baru itu mati seketika. Zara menangis sejadinya melihat teman barunya jadi korban. Pagi harinya mereka membakar semua gulungan kain kafan yang digunakan untuk ritual pemanggilan Jinkorin. Jinkorin Yolanda, Sri dan Ica pun terhadir dalam pemusnahan barang magic itu dan... Film pun berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran agar orang mumin tidak perlu takut dengan jin maupun mahluk goib. Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama orang itu menjaga iman dan bertawakal kepada Allah. Ketika ada yang berhasil dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat. Namun orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya. Sehingga jadilah dia budak setan seperti yang terjadi pada dukun dan peramal. Semoga Allah senantiasa menetapkan iman Islam kita dan melindungi kita dari segala godaan setan. Terima kasih dan sampai jumpa.